Intro Nah, karena kita tadi udah mengulik tuntas tentang nama anak dari Coach Cash Hardtady Kali ini Nisa dapat kesempatan diajak makan Kalau kemarin kalian pernah lihat Sri Poku TV itu tentang makan icip-icip soto ala Coach Cash Hardtady Hari ini kita akan membahas tentang makanan yang namanya rica-rica mentok Jadi ada dua guys, yang ini yang kering sama yang satu ini yang basah ya mbak Kalau kalian suka makanan garing bisa pilih yang ini Sama yang satu lagi ini ada namanya rica-rica mentok yang basah Guys, dari aromanya guys Kalian tau jam berapa ini? Sudah tepat waktunya untuk kita makan Selamat makan Selamat makan Coach ayo kita makan ya Coach Ayo makan dulu, ini coba dulu Kita coba ya guys Coba yang ini Oke Itu mbak, itu mbak Yang banyak itu nya, maksudnya ini? Iya, bentar Coach Nah, ini Guys, kali ini Nisa dapat dua cekpot besar Bisa makan sama Coach Cash Hardtady Sama satu lagi ini Tadaaa Keeper SFC Mas Gali Gimana mas, masakannya Coach? Mantap mbak Mantap Oke, kita hajar ya mas yang asal Coach makan juga dong Iya, iya 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 Mas Iya mas Mbak, kalau rica-rica mentok ini bahan makan, bahan dasarnya apa aja sih? Mas Yang pasti Oh nooo Guys Kita coba ini ya Ini momennya pas banget guys Wah Ini Jadi Ini Ini bahan dasarnya Bebe Entok Bebe Entok Jadi diapa ini mbak, kalau yang kayak gini mbak? Bumbu dulu baru digoreng Hmm Diungkep ya Jadi digoreng dulu biar hilang minyaknya diungkep sampai Guys Hahaha Nanti ngomong memeng Hmm Enggak Ini dimasak Jadi Rasa kuahnya itu kayak Kurang lebih kayak semur ya mbak ya? Mbak ya Mbak ya Iya Jadi ini kalau kita di Palemur itu kayak semur Tapi ini rasanya sedikit lebih pedas Dan Dan dalam Dan dagingnya ini Pakai bebek Ini aku lagi makan sama Coach Sama Mas Gali Aku makan ya guys Ini nambah Kuahnya Enak Pasti nambah nih Coach Gimana Coach Rencana kita kemarin Bersedia buka rumah makanan Hahaha Guys Enak banget guys Hahaha Gimana di Palemur makan jarang Iya Dua kali datang ke sini makanan terus ya Hahaha Hmm Guys Dapet lagi Hmm Dapet lagi Hmm 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 Ini Enak banget Tapi sayangnya Kata Coach Untuk di daerah kita Kota Palemur Emang jarang ya Coach ya Jadi ini masakan khas Solo ya Coach ya Juga ini khas Solo Karena Coach dari Solo Makanya Ini saya berkesempatan untuk menikmati Rica-Rica Mentok Hahaha Hmm 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 Ya Rasanya enak guys Wah Kalau kemarin kan lebih yang ke segar-segar ya Kayak kalus soto Ini kalau Rica-Rica itu makanannya gurih Hmm Dan enak Pas banget dimakan jam-jam makan siang Oh ini Lebih Sambal dulu Kita tambah Kita tambah Gain nih Sambal petainya guys Gain nih 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 Pas banget Kalau buat kalian yang suka pedes Petainya dahsyat guys Gain nih Gain nih Gain nih Aku cobain Jangan dikabui aja Sambal petainya guys ya Hmm Enak banget guys Rasanya Coach Nanti aku boleh tambah ya Coach Ya Nih nyambel Coach Nih nyambel eh Sambel bawah Oke guys Karena kita tadi udah Mengulik tentang nama anak Coach yang diberi nama pemain bola dunia terus kita sudah icip-icip rica-rica mentok-mentok ini makanan khas solo untuk selanjutnya jangan lupa tonton Sripoku TV ya jangan lupa juga untuk like, subscribe dan share salam selamat menikmati